Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Nama saya Goron Jemat, saya seorang akupung curis yang menguasai bidang akupung curis dan juga bio elektromagnetik. Itu adalah suatu alat di mana kita bisa mengukur energi seseorang atau energi apapun juga. Mengapa saya mau bergabung? Itu gara-gara tidak sengaja. Jadi ada salah satu orang yang mengundang saya, terus saya bilang, ah nanti Soman itu sama aja dengan produk-produk lain. Nah ini yang menyebabkan saya tadinya tidak tertarik kepada Soman. Saya lihat saya pikir ini herbal dan tidak ada saat pengawetnya, ya saya minum lah. Begitu saya minum, tahu nggak apa yang terjadi pada diri saya? Asam urat saya yang sudah lima tahun saya hadapi, itu apa yang terjadi? Bisa hilang dalam waktu sepuluh hari. Tapi ada syaratnya, daya tahan tubuh saya tinggi sekali. Jadi saya bukan seorang dokter, jadi saya, title saya sebenarnya, Insinyur Goron Jemat AKP. AKP itu akupung curis, ya. Kemana saja, sudah dengan Soman itu sudah kita keliling, Soman itu paling gampang. Karena Soman, kalau menurut saya, yang bekerja sebagai akupung cur, itu masuk ke dalam tubuh, itu melalui yang kita sebut energi. Energi inilah yang kita sebut chi. Bibir saya ini pernah pecah, gara-gara buka mobil kenal yang tajamnya. Saya taruhin Soman, darah jalan terus, taruhin Soman terus, darah jalan terus. Akhirnya, darah itu menjadi air. Abis jadi air, ini saya ketutup. Kayak esokan harinya sudah hitam, sudah kering. Itu pengalaman saya. Jadi Soman itu memang energinya tinggi. Karena apa? Saya bisa ukur. Jadi saya mempunyai alat yang namanya bioelektromagnetik. Yang bisa mengukur energi daripada suatu seplemen, entah dia barang, entah dia air, entah dia apapun juga. Termasuk tubuh Anda. Energi daripada organ-organ Anda itu bisa saya ukur. Nah, dari sana itu barusan saya lihat bahwa Soman ini sampai sekarang, ya, itu mempunyai energi yang tinggi. Nah, hipertensi juga banyak kejadiannya. Bisa juga karena kolesterolnya tinggi. Nah, oleh sebab itu, kalau orang hipertensi dia pasti akan naik dulu. Karena apa? Soman itu kalau diminum oleh kita, itu akan masuk ke dalam tubuh kita sebagai benda asing. Dia akan diuber oleh ketahanan tubuh kita. Nah, untuk gampangnya saya bilang, disanalah terjadi negosiasi. Kalau misalnya tubuh itu mengatakan Soman itu berbahaya, mereka akan berantem sampai siapa yang kalah. Kalau ketahanan tubuh kita kalah, ya kita sakit. Tapi sampai 6 tahun saya minum Soman, saya minum Soman itu dari 2009 sampai sekarang loh, 2015. 6 tahun nggak akan terjadi sama diri saya. Soman berani coba berani sembuh! Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat.